Komunikasi politik Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Cahyapurnama yang spontan berdampak buruk terhadap dirinya sendiri. Statementnya di Kepelawan Seribu yang mengutip surat Al-Maeda membuat dirinya terjerat hukum atas kasus dugaan penistaan agama. Secara harfiah, retorika adalah seni berbicara untuk mengunggah perasaan pendengarnya. Tampaknya itulah yang selama ini diperankan Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Di berbagai kesempatan, Ahok mengemas pidatonya dengan cara yang mengesankan untuk menawarkan kompetisi sehat kepada para rivalnya. Menurut Ahok, kompetisi sehat akan memunculkan pemimpin DKI Jakarta yang baik. Ironinya, apa yang diucap Ahok tentang kompetisi sehat tampaknya hanya manis di bibir saja. Justru Ahoklah yang secara sistemik mempengaruhi calon pemilihnya dengan menggunakan cara yang tidak terpuji. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maeda 51, macam-macam gitu. Jadi silahkan kita berdebat, tapi kalau cuma bilang jangan pilih dia karena ada pakai surat Al-Maeda 51, apa surat ini. Pidato itulah yang memunculkan reaksi dari berbagai kalangan. Bahwa penista Al-Quran itu jangan dilindungi. Apapun alasannya, dia menyampaikan itu secara sadar. Ini bukan masalah kebencian kepada satu kaum, tetapi masalah kerinduan, keadilan ditegakkan. Pidato itu juga lah yang akhirnya menyeret Ahok ke meja hijau. Bapak dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Dengan menetapkan saudara Insinyur Basuki Cahyapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka tidak akan melindungi saudara Basuki Cahyapurnama. Nasi sudah menjadi bubur. Ahok tergelincir akibat ucapannya sendiri. Ucapan yang tampaknya akan mengubah karir Ahok yang pernah mewarnai panggung politik dengan berbagai kontroversinya. Tim MNC Media melaporkan.